Kita coba satu lagi ya. Ini besarnya seperti ini teman-teman. Selamat datang di channel Sinurafam. Channel khusus untuk menyalurkan hobi bercocok tanam di pekarangan rumah. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja menonton channel Sinurafam. Boleh bantu dengan cara like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Sinurafam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Sinurafam. Teman-teman, kali ini saya akan bagikan video tentang delapan keunggulan. Anggur akademik ini yang dikenal dengan bentuk eksotik dan citarasa manis yang menyegarkan. Buah anggur akademik adalah salah satu jenis anggur impor yang banyak sekali ditanam oleh para penganggur khusus di Indonesia. Buah anggur akademik ini dikenal memiliki bentuk bulat dan sedikit ayang lonceng. Warna buahnya ungu kehitaman saat sudah matang. Selain itu, anggur akademik juga dikenal memiliki rasa yang sangat manis dan sedikit rasa asam. Dengan tingkat kemanisan mencapai hampir delapan belas berik. Tanaman anggur akademik mampu tumbuh dengan baik pada dataran tinggi namun cukup mudah beradaptasi di dataran rendah bahkan daerah berikrim panas. Tanaman anggur akademik juga dikenal memiliki masa produktif yang tergolong singkat yakni 1-2 tahun dan akan mencapai puncak produksinya setelah berusia 4 tahun. Berikut ini adalah beberapa keunggulan tanaman anggur akademik sehingga layak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama, bentuk buahnya yang unik. Buah anggur akademik dikenal dengan bentuk buahnya yang unik. Buahnya memiliki bentuk bulat lonjong yang tidak lazim dengan panjang berkisar antara 15-20 cm. Kulit buahnya yang berwarna hitam saat sudah masak sehingga mengundang rasa penasaran untuk mencicipinya. Keunggulan yang kedua yaitu dagingnya yang tebal dan teksturnya kering. Daging buah anggur akademik tergolong tebal dan memiliki tekstur buah yang kering serta hanya memiliki jumlah biji rata-rata 1 butir per buahnya. Cita rasa manis adalah keunggulan yang ketiga. Buah anggur akademik ini mempunyai rasa manis dengan hanya sedikit sekali rasa asamnya. Berdasarkan pengukuran dengan refraktometer, bukti bahwa tingkat kemanisan anggur akademik ini bisa mencapai 17-18 bris. Bandingkan silakan teman-teman dengan kemanisan anggur lainnya yang hanya mencapai 12-14 bris. Keunggulan yang keempat biasanya, dompolan buahnya besar-besar ya. Keunggulan lain dari taman anggur akademik ini mampu menghasilkan tandan buah dengan jumlah buah yang lebat. Yang kelima adalah sifatnya yang genjah. Salah satu daya tarik dari anggur akademik ini adalah sifatnya yang mudah sekali untuk berbuah. Dengan perawatan yang baik, masa panen buah anggur akademik dapat dinikmati saat sudah berumur 1-2 tahun setelah tanam dengan bibit dari hasil okulasi ataupun setek batang. Yang keenam, tahan dari hama jamur. Nah, selain dikenal memiliki kemampuan pertumbuhan yang baik dan tingkat adaptasi yang cukup tinggi, juga termasuk sebagai resistensi yang sangat baik, bibit anggur akademik tahan terhadap pertumbuhan jamur. Keunggulan yang ketujuh yaitu mampu beradaptasi dengan sangat tinggi. Tanaman anggur akademik ini mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik pada dataran yang rendah, bahkan yang ekstrim panas sekalipun seperti mungkin kalau di daerah Indonesia itu daerah Bekasi, daerah Karawang, daerah Tangerang, maupun di daerah-daerah yang punya iklim tropis panas. Nah, di sini yang kedelapan cocok sekali ditumbuhkan dengan media tabu lampon. Dengan sifatnya yang gencah dan perawatan yang mudah membuat agur akademik ini menjadi pilihan yang cocok untuk tanamannya juga mudah menjalar dengan tampilnya yang cukup menarik sehingga dapat mempir indah halaman maupun rooftop rumah Anda. Karena keunggulan yang kedelapan ini dengan cara yang saya gunakan dengan sistem tabu lampon ini, anggur akademik ini mudah sekali untuk berbuah. Nah, demikianlah informasi tentang keunggulan anggur akademik yang perlu teman-teman saudara ketahui, sobat sinurafam ya, ada delapan keunggulan. Tentunya pasti akan ada lebih banyak kalau kita akan gali lebih dalam lagi. Anggur akademik ini termasuk jenis anggur unggulan yang mempunyai ukuran buah yang unik, berdaging tebal, dan mempunyai tekstur yang kering sehingga rasanya krenyes-krenyes gimana gitu. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, budidaya anggur akademik menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan. Pasalnya, jenis anggur ini cepat berbuah, tidak kenal musim, dan kuatitas buah di setiap pohonnya cukup tinggi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel Sinurafam. Kemudian, sebarkan informasi ini untuk teman-teman yang ingin sekali menanam pohon anggur akademik dengan mudah dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.